Kisah Spasang Naga Jilid 2 Sin Wan memandang dan ternyata di bagian sebelah dalam terdapat semacam tetumbuhan yang mengeluarkan bau harum. Mereka segera menghampiri tetumbuhan itu dan ternyata daun tetumbuhan itu seperti daun anggur dan di situ terdapat enam butir buah yang berwarna putih. Buah itu besarnya sekepalan tangan dan macamnya seperti apel, tapi baunya sangat harum. Giyok Chiu yang merasa lapar sekali dan belum puas makan roti kering pemberian Sin Wan, segera petik buah itu dan bawa ke mulutnya. Giyok Chiu, tahan dulu kata Sin Wan cepat. Ada apa? Kalau kau mau, petiklah itu, jawab Giyok Chiu. Buka begitu, Giyok Chiu. Buah ini kita tidak tahu apakah boleh dimakan. Atau tidak. Bagaimana kalau mengandung racun? Tapi baunya enak sekali, ku rasa tidak beracun, jawab Giyok Chiu. Pula lebih mati makan buah beracun daripada mati kelaparan. Kalau begitu, biarlah aku yang mencobanya dulu kata Sin Wan. Ah, kau ini anak laki-laki memang hendak mencari enaknya sendiri. Saja. Apa-apa hendak mendahului. Kalau begitu, biarlah kita makan bersama, kata Sin Wan yang lalu petik sebuah lagi. Mereka berbareng gigit buah itu dan saling pandang heran. Ternyata buah itu manis dan harum sekali, rasanya lezat dan segar. Karena hanya ada enam butir di situ, maka masing-masing makan tiga. Dan betul-betul heran, setelah makan tiga butir buah mereka merasa kenyang dan mengantuk sekali hingga hampir-hampir tak kuat menahan pula. Bagaikan orang mabuk, Giyok Chiu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Sin Wan berseru, celaka, kita makan buah beracun dan ia masih sempat peluk tubuh kawannya yang hendak roboh tapi ternyata Giyok Chiu telah tidur pulas dalam pelukannya. Dengan hati-hati dan perlahan Sin Wan baringkan tubuh kawannya itu di atas tanah, sedangkan ia sendiri yang sudah tak dapat menahan rasa kantuknya lagi, segera rebahkan diri di atas tanah yang tertutup pasir itu. Sebentar saja ia mengeros karena tertidur pulas. Kedua anak itu tidak merasa bahwa mereka terus tidur sampai sumur itu menjadi gelap karena matahari telah terbenam. Semalam penuh lewat tanpa mereka ketahui sama sekali, juga mereka tidak merasa betapa hawa dingin mengalir masuk dari lubang mulut naga itu karena mereka telah tertidur lelap sekali. Pada keesokan harinya, ketika sinar matahari telah masuk ke dalam sumur, Giyok Chiu bangun lebih dulu. Gadis cilik ini merasa perutnya mulas dan sakit bagaikan di remas-remas dari dalam hingga ia bangun duduk sambil pegang-pegang perutnya. Ia merasa hendak buang air besar, maka ia bingung sekali dan tidak berani bangunkan Sin Wan yang masih tidur enak, karena malu. Ia lari ke sana kemari mencari tempat untuk buang air, tapi sekelilingnya hanya dinding batu. Sedangkan, perutnya terasa makin sakit dan terdengar suara berkeruyukan di dalam perutnya. Peluh dingin memenuhi muka Giyok Chiu yang menahanan rasa sakit, dan akhirnya ia tak kuat lagi. Dengan cepat ia loncat di sebelah kiri rangka kedua ular itu dan cepat buka pakaiannya. Dan di sudut situlah ia buang air besar yang banyak sekali seakan-akan perutnya dikuras habis. Kotoran keluar dari perutnya tiada hentinya hingga Giyok Chiu hampir menangs karena malu. Ah, bagaimana kalau Sin Wan tahu? Ia tekap muka dengan kedua tangan dan tubuhnya terasa lemas sekali karena benar-benar semua kotoran dalam perutnya terkuras keluar. Tapi tiba-tiba Giyok Chiu pasang telinga dan mendengarkan dengan teliti. Ia mendengar suara Sin Wan mengeluh dan sebentar lagi ia mendengar suara orang buang air di sebelah kanan rangka ular itu. Hampir Giyok Chiu tak dapat menahan rasa gelinya karena ia maklum apa yang telah terjadi di balik rangka yang menghalangi mereka itu. Ternyata Sin Wan juga telah sadar dari tidurnya dan mengalami nasib yang sama seperti dia. Maka legalah hati Giyok Chiu. Kenapa mesti malu kalau pemuda itu pun berhal seperti dia? Karena perut kedua anak itu dikuras bersih dan habis, dan di dalam ruangan itu tersiar bau yang tidak sedap hingga keduanya merasa jengah dan malu. Masing-masing tidak berani berdiri, biarpun buang air itu telah selesai dan tidak ada apa-apa lagi di dalam perut mereka yang dapat keluar. Giyok Chiu hanya mendengarkan saja dan tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Juga suara rintihan Sin Wan sudah lenyap dan ia tidak tahu apakah pemuda itu masih berada di balik rangka ular AAU tidak. Tak lama kemudian terdengar suara Sin Wan, di balik rangka. Giyok Chiu, ternyata kita telah makan buah beracun hingga perut. Kita dikuras habis. Barusan aku menuju ke tikungan sebelah kiri dan tak jauh dari situ jika kau berjalan terus kau akan menemukan sebuah pancuran air. Tadi aku telah ke situ untuk cuci badan dan cuci pakaian. Kau kesanalah, Giyok Chiu. Giyok Chiu tidak menjawab, tapi diam-diam ia melangkah ke tikungan yang ditunjuk oleh Sin Wan itu. Ketika memasuki tikungan, ia mengerling ke arah Sin Wan dan hatinya berterima kasih sekali ketika melihat Sin Wan sengaja berdiri membelakangi tikungan itu hingga tidak melihatnya. Biarpun tubuhnya lemas tidak bertenaga, Giyok Chiu cepat lari ke depan dan betul saja, tak jauh dari situ ia melihat air memancur keluar dari sebuah batu yang terbelah. Ia cepat cuci tubuhnya dan bersihkan dir, maka ia makan waktu yang agak lama. Ketika dengan badan lemas tapi hati lega ia pakai kembali pakaiannya dan pergi ke ruang rangka ular itu, ia melihat betapa Sin Wan telah menggali lantai pasir di situ dan telah pendam semua kotoran yang berada di situ, juga kotoran Giyok Chiu. Perbuatan Sin Wan ini tepat sekali karena dengan terpendamnya semua kotoran itu, maka bau busuk juga lenyap. Tapi Giyok Chiu merasa malu sekali karena kawannya itu dengan tak merasa jijik telah pendam kotorannya pula. Kenapa tidak kau biarkan aku melakukan itu sendiri? Ia mencela dengan mulut memerengut, tapi sepasang matanya memandang dengan berterima kasih. Ah, apa bedanya Giyok Chiu? Tak perlu hal seremeh itu dibicarakan. Yang penting sekarang marilah kita pikirkan nasib kita. Ternyata bahwa buah putih yang lezat itu mengandung racun hingga is perut kita terkuras kosong. Bagaimana sekarang? Masih baik kita tidak teracun mati, tapi dengan perut kosong dan lapar seperti ini, kita dapat bertahan sampai kapan? Baiknya masih ada air dan kita boleh minum secukupnya, kata Giyok Chiu. Sin Wan tak sengaja memandang ke atas melihat semacam tetumbuhan di dinding sumur. Tetumbuhan kecil itu juga berbuah dan buahnya berwarna merah dan kecil-kecil. Sayang sekali tempat tetumbuhan itu sangat tinggi hingga tak mungkin ia meloncat mengambilnya. Itu ada buah merah, entah buah apa, kata Sin Wan dengan sedih. Giyok Chiu berdongak dan juga melihat buah itu. Ia lalu enjot tubuhnya yang lemah ke atas. Dan Sin Wan kagum sekali melihat betapa tubuh gadis cilik itu melayang ke atas dan dapat memetik sekepal buah-buah kecil. Kau hebat betul, Giyok Chiu ia memuji, tapi Giyok Chiu pandang ia dengan matah, terbelalak. Sin Wan sungguh aneh. Mengapa tubuhku menjadi begini ringan? Biasanya tak mungkin aku dapat loncat setinggi dan semudah itu. Apa yang terjadi? Sin Wan memang cerdik dan otaknya dapat bekerja cepat. Tentu ini adalah pengaruh buah mucijab yang mereka makan itu. Kalau pengaruhnya menguasai tubuh Giyok Chiu, mengapa ia tidak? Sin Wan lalu berdiri di bawah tetumbuhan itu dan ia pun enjot tubuhnya. Sungguh heran. Hampir ia berteriak girang karena tubuhnya melayang ke atas demikian cepat dan ringan hingga dengan mudah ia dapat ambil buah-buah itu. Kedua anak itu girang sekali hingga mereka makan buah yang rasanya manis itu sambil tertawa-tawa. Buah kecil merah itu ternyata berat sekali, tidak sesuai dengan kecilnya. Rasanya pun sedap dan manis, dan baru makan beberapa butir saja mereka telah merasa kenyang. Tentu saja kedua anak itu girang bukan main. Giyok Chiu, ini tentu pengaruh kesaktian kedua rangka ini yang menolong kita. Kedua macam buah yang telah kita makan itu tentu buah dewa yang hanya terdapat di tempat suci ini. Hayo kita mengaturkan terima kasih kepada dua rangka itu, kata Sin Wan. Giyok Chiu menyetujui pendapat ini dan mereka berlutut di depan dua buah rangka ular itu untuk mengaturkan terima kasih mereka. Setelah mendapat kenyataan bahwa tubuh mereka menjadi ringan. Sekali akibat khasiat yang mujijat dari buah-buah yang mereka makan, dua orang ini lalu mencoba keluar lagi dari dasar sumur. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya keduanya berhasil meloncat keluar dari sumur. Ilmu ginkang mereka maju demikian pesatnya sehingga dalam melompat keluar ini, tidak saja amat mudah bahwa mereka masih berhasil menjamret sisa buah-buah merah itu. Giyok Chiu ternyata memiliki keringan dan kecepatan lebih hebat sehingga dia berhasil memetik lebih banyak buah-buah merah mujijat. Melihat bahwa Sin Wan hanya mendapatkan tidak berapa banyak, Giyok Chiu dengan rela lalu membagi buah kepada Sin Wan sehingga mereka mendapat bagian jumlah yang sama. Bukan main girang dan gembira hati dua orang anak ini. Mereka lalu berlumba untuk mencoba ginkang mereka, berlari-lari saling kejar dan ternyata gerakan mereka luar biasa pesatnya bagaikan dua ekor burung terbang saja. Tiba-tiba keduanya berhenti berlari. Kau mendengar sesuatu tanya Sin Wan. Giyok Chiu mengangguk. Keduanya lebih memperhatikan dan terdengarlah oleh mereka suara piupan suling diselingi siulan-siulan aneh. Terkejutlah mereka karena masing-masing mengenal baik suara itu. Sin Wan mengenal suling itu yang bukan lain adalah tiupan suling lengkongnya, Kang Lem Chiu Hiapun Guat Kong dan kalau lengkongnya meniup suling itu, berarti sedang mainkan ilmu silatnya untuk melawan musuh berat. Sebaliknya, Giyok Chiu juga mengenal siulan-siulan itu adalah siulan pertempuran dari ayahnya, Kui Ye Chuek. Dua orang anak ini tidak membuang waktu lagi, cepat mereka melesat pergi, berlari-lari seperti terbang menuju ke arah suara itu. Sukar untuk mengikuti gerakan bayangan mereka karena ginkang mereka yang betul-betul luar biasa itu. Ketika keduanya tiba di sebuah jalan tikungan, mendadak mereka berhenti dan berdiri di situ dengan bengong, keduanya tampak khawatir sekali melihat pertempuran antara dua orang yang bagi orang lain tentu dianggap main-main. Tapi Sin Wan dan Giyok Chiu maklum bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu berada dalam kedudukan berbahaya dan keduanya sedang keluarkan ilmu mereka yang tertinggi. Yang seorang adalah Kang Lam Chiu Hiap kakek yang lihai dari Sin Wan. Kakek itu bertempur sambil pegang sebatang suling dan tiup-tiup suling itu dalam lagu yang tak keruan dan membuat sakit anak telinga. Ia bersilat dengan tenang dan gerak kaki yang teguh sekali sedangkan kedua tangannya memegang sulingnya yang ditiup-tiup hanya kadang-kadang ia angkat tangan kanan dan kiri untuk menangkis atau menyerang. Dengan Kare demikian gerakannya tak terduga lawannya. Lawannya juga mempunyai Kare bertempur yang aneh. Ia adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dan gerak-geriknya gesit sekali. Ia bersilat bagaikan gerakan seekor burung, kedua lengannya terpentang bagaikan sayap dan kakinya berloncat-loncatan ke atas, kadang-kadang tinggi sekali dan turunnya langsung menerjang lawannya. Mulutnya dimoncongkan dan dari bibirnya keluarlah siulan-siulan aneh dan nyaring, dan dalam hal menyakiti anak telinga, siulan itu tidak kalah oleh suara suling. Laki-laki ini bukan lain ialah Kwe Chue Ayah Giyok Chiu, seorang tokoh Kunlun Pai yang sangat terkenal dan digelari orang Hui Hou atau Macan Terbang. Bagaimana kedua orang gagah itu dapat terlibat pertempuran mati-matian ini? Sebenarnya ini hanyalah suatu kesalahpahaman yang timbul dari hati bingung karena masing-masing telah sehari semalam berkeliaran di seluruh permukaan Bukit Kam Hang San, yang seorang mencari cucunya yang seorang mencari anaknya. Ketika Kang Lam Chiu Hyak Bun Guat Kong, Empek Yang Li Hai itu sedang mencari-cari cucunya dengan hati cemas dan bingung karena telah sehari semalam ia mencari dengan sia-sia, ia mulai berteriak-teriak memanggil nama Sin Wan. Karena ia gunakan tenaga Tiantan yang dikerahkan ke dalam suaranya, maka suara itu dapat terdengar oleh Kwe Chue Ayah yang memang semenjak kemarin telah mencari sambil memanggil-manggil. Karena jarak mereka tadinya sangat jauh, seorang di lereng sebelah timur dan yang seorang lagi di sebelah barat, maka tadinya suara mereka tidak terdengar. Tapi kini mereka telah saling mendekati hingga Kwe Chue Ayah mendengar juga teriakan Bun Guat Kong. Kwe sendiri telah berteriak-teriak memanggil nama anaknya sehingga Bun Guat Kong mendengar pula suaranya. Setelah saling mendengar suara masing-masing, maka kedua orang tua itu timbul harapan baru dan cepat menuju ke suara yang mereka dengar. Tapi alangkah kecewa hati mereka ketika mereka saling bertemu di sebuah lereng gunung dan melihat bahwa yang muncul hanyalah seorang asing. Timbulah hati curiga di kedua belah pihak. Kang Lem Chuyap yang beradat keras segera mendakwa Kwe Chue Ayah menculik cucunya, sebaliknya Kwe Chue Ayah melihat seorang kakek yang aneh dan berada keras itu, memakinya sebagai siluman gunung yang mencuri anaknya. Tak dapat dicegah pula keduanya lalu bertarung. Baru segebrakan saja, terkejutlah kedua pihak karena ternyata masing-masing memiliki kepandaian silat tinggi dan merupakan lawan yang berat. Namun karena hati mereka telah nekat dan terdorong oleh rasa duka dan bingung kehilangan anak-anak yang dikasihi, mereka tidak mau saling mengalah. Setelah bertempur ratusan jurus dengan keadaan masih seimbang, tiba-tiba Kang Lem Chuyap cabut keluar sulingnya dari ikat pinggang. Ia memang memiliki dua macam kepandaian hebat, yakni yang pertama, ia pandai gunakan arak untuk disemburkan dengan kekuatan lua Kang sepenuhnya hingga arak biasa itu dapat menjadi senjata yang ampuh, karena lawan yang kena sembur mukanya jika tidak cepat berkeliat bisa menjadi buta matanya. Kelihayanya yang kedua juga berdasarkan ilmu lua Kang yang dalam dan terlatih sempurna, jika sambil bertempur ia tiup sulingnya dengan suara demikian nyaring dan tinggi rendah tak keruan hingga tidak saja dapat memingungkan dan menyakiti hati dan telinga lawan, juga bisa membuat jantung berdebar-debar dan melemahkan lawannya. Gerakan bersilat sambil meniup suling juga menjadi lambat dan kokoh kuat, namun semua gerakan disertai tenaga lua Kang yang hebat. Melihat kehebatan lawannya dan merasa betapa isi perutnya bagaikan diaduk dan jantungnya bagaikan ditusuk-tusuk pisau tajam ketika mendengar suara tiupan suling, Kui Ye Chue merasa terkejut sekali, maka ia pun buru-buru mengeluarkan kepandaian simpanannya. Dengan mengatur napasnya menjadi panjang dan lama ia kerahkan lewekang dan ginkangnya lalu mainkan silat Raja Wali Sakti, yakni ilmu pukulan rahasia yang telah dipelajarinya bertahun-tahun dan merupakan kepandaian simpanan yang membuat ia tak terkalahkan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya menjagoi di dunia Kang O. Tubuhnya berubah ringan sekali dan berloncatan bagaikan seekor Raja Wali menyambar-nyambar dari segala jurusan, sedangkan dari mulutnya keluar siulan-siulan tajam mengiris jantung untuk mengimbangi suara suling lawannya. Demikianlah, yang seorang bergerak lambat-lambatan tapi kokoh kuat sedangkan yang seorang lagi bergerak cepat dan lincah sekali hingga merupakan tandingan yang jarang terdapat, tapi keadaan mereka tetap seimbang. Sin Wan dan Giyok Chiu yang berdiri berdampingan sambil melihat pertempuran itu, merasa kagum berbareng khawatir kalau-kalau seorang di antara keduanya terluka. Oleh karena itu maka keduanya lalu berseru. Hai! Jangan bertempur, kami berada di sini. Mendengar teriakan kedua anak itu, Kang Lem Chung Hiap dan si macan terbang kenali cucunya dan anaknya masing-masing, maka dengan heran sekali mereka loncat mundur lalu memandang. Diam-diam kedua orang tua kosan ini merasa terkejut sekali. Bagaiman mereka berdua sampai tidak mendengar kedatangan kedua anak itu? Padahal, biarpun mereka sedang bertempur mati-matian, mereka pasti akan dapat mendengar jika ada orang lain datang di dekat situ. Untuk ini telinga mereka sudah cukup terlatih. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa kedua anak itu telah memiliki ilmu ginkang yang berlipat ganda kehebatannya dengan kepandaian mereka sebelum mengalami hal-hal yang berbahaya itu. Ayah! Ngkong! Kedua anak itu lari ke masing-masing orang tuanya dengan gerakan demikian cepatnya hingga membuat Bun Guat Kong dan Kuiye Cuek melenggong. Eh, eh, anak nakal! Kau datang dari mana kedua orang tua itu berbareng tegur mereka. Maka ramailah keduanya menceritakan pengalaman mereka kepada masing-masing orang tua itu yang mendengarkan dengan mulut ternganga keheranan. Setelah kedua anak itu habis bercerita, Kang Lem Chung Hiapun Guat Kong lalu menghampiri Kuiye Cuek dan berkata sambil tertawa dan elus-elus jengguaknya. Sungguh lucu, kita orang-orang tua saling sibuk gebuk kayak kerbau gila, sedangkan kedua anak yang kita cari tahu-tahu selamat. Tidak apa-apa, bahkan mendapat untung besar, Kuiye Cuek juga tertawa besar. Kau orang tua sungguh lihat sekali membuat aku yang muda tunduk. Bolahkan kiranya aku ketahui nama besarmu. Ha, ha, ha! Mana aku tua bangka dapat dibandingkan dengan kau? Yang gagah? Aku sudah lama tinggalkan dunia kangow dan tenaga makin habis tubuh juga makin tua dan boberok. Nama ku Bun Guat Kong, dan siapakah kau yang selihai ini? Terkejutlah Kuiye Cuek mendengar nama ini, ia lalu tertawa girang dan menjura tanda hormat. Ha, ha, sungguh benar kata orang. Kalau sengaja dicari-cari, sampai di ujung dunia juga tidak bertemu, kalau tidak disengaja, tiba-tiba saja berhadapan dengan Kang Lem Chung Hiap yang terkenal. Sungguh beruntung. Telah bertahun-tahun aku mendengar nama Kang Lem Chung Hiap yang besar dan hari ini aku Kuiye Cuek telah membuktikan sendiri kebenaran nama besar itu. Apa? Jadi kau ini Kuiye Cuek sehari mau terbang berkata Bun Guat Kong dengan heran. Pantas saja kau lihai sekali dan masih untung tubuhku tidak terbinasa dalam tanganmu. Tapi yang mengherankan sekali, kenapa kau juga berada di sini? Apakah kau juga tinggal di atas gunung ini? Kuiye Cuek menghela nafas duka. Dunia sudah berubah banyak semenjak kau pergi. Dulu aku mendengar tentang mala petaka yang menimpa diri putra mantumu dan aku tahu pula bahwa yang membunuh para pembesar anjing itu adalah kau orang tua. Tapi, memang nasib rakyat jelata yang buruk. Kata orang kaisar adalah manusia pilihan Tian, tapi agaknya kali ini Tian telah salah memilih orang yang menjadi kaisar. Raja Lalim itu hanya tahu berpelesir dan bersenang-senang saja hingga ia tidak tahu sama sekali keadaan rakyatnya yang tertindas. Tidak tahu bahwa para dorna dan pembesar anjing memegang kekuasaan penuh di seluruh negeri. Rakyat yang sudah tertindas, makin menderita lagi dengan turunnya wabah penyakit bermacam-macam dan bencana alam berupa banjir besar yang menghabiskan jiwa dan harta. Keluarga ku juga terkena bencana ketika kampung kami terserang wabah penyakit, hingga istriku, ibu anakku Giyok Ciu ini meninggal dunia, sampai di sini Kuiye Cuek berhenti dan tampak berduka. Giyok Ciu yang mendengar bicara ayahnya di samping dan melihat ayahnya bersedih, lalu menubruk orang tua itu. Keng Leng Ciu iap menghela nafas dan diam-diam ia merasa kasih kepada si harimau terbang yang biarpun usianya baru 40 tahun, tapi sebagian besar rambut kepalanya telah putih. Tapi hanya sebentar saja Kuiye Cuek berduka, karena ia segera tindas perasaannya yang tertekan dan sambil memandang sinwanya berkata, Anak ini cucumu, bukan? Hektometer, ia baik juga, tidak mengecewakan menjadi cucu Keng Leng Ciu iap demikian ia memuji sejujurnya. Anakmu juga berbakat baik, si kakek memuji juga. Tiba-tiba Kuiye Cuek bangun berdiri. Setelah kau tersesat sampai di sini, kau harus mampir di tempat tinggalku. Tidak jauh dari sini, tuh di atas bukit sebelah timur itu. Baik, baik. Kita memang tetangga dekat dan sudah sepantasnya saling mengunjungi, jawab pun kuat kong gembira. Giyok Ciu, kau ajak temanmu itu pergi dulu dan di rumah kau boleh. Sediakan makan seadanya untuk tamu-tamu kita kata si harimau terbang kepada anaknya. Baik, ayah, jawab Giyok Ciu yang lalu berpaling kepada Sin Wan dan berkata, Hayo, Sin Wan, kita berlumba ke rumahku. Sin Wan tersenyum gembira dan kedua anak itu segera loncat dan lari cepat sekali ke arah bukit yang ditunjuk oleh Kuiye Cuek tadi. Kuiye Cuek tertawa gembira melihat tingkah anaknya dan ia berkata kepada Keng Leng Ciu hiap. Mereka dapat bergaul rapat sekali. Tiba-tiba kedua matu kakek itu bersinar gembira dan wajahnya berseri. Eh Kuiye Nghyong bagaimana kalau mereka itu dijodohkan saja? Kalau kau tidak mencela Sin Wan dan tidak keberatan mempunyai mantu sebodoh ya, sekarang juga kulamar anakmu itu untuk Sin Wan. Kuiye Cuek terperanjat dan pandang muka kakek itu dengan heran. Aha, Ciu hiap mengapa begini aneh? Anakku baru berusia 10. Tahun dan cucumu itu pun paling banyak baru. Ia juga 10 tahun lebih, hampir 11, kakek itu memotong. Nah, mereka itu keduanya masih kanak-kanak, tidak pantas dikawinkan. Maka tertawalah Keng Leng Ciu hiap dengan keras, bukan kawin sekarang, maksudku kita ikat mereka dengan tali pertunangan. Mereka itu kulihat berjodoh. Keduanya saling pandang agak lama, agaknya untuk menyelami hati dan pikiran masing-masing, kemudian Kuiye Cuek maju pegang lengan kakek itu sambil berkata gembira, baik, orang tua, aku percaya penuh kepadamu. Kau orang jujur. Eh, siapa nama cucumu itu? Bun Sin Wan. Nah, biarlah, mulai saat ini Kuiye Giyok Ciu anakku itu menjadi calon istri atau tunangan Bun Sin Wan, cucu Kang Leng Ciu hiap. Ha, 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 bagus, bagus. Kalau kau perlu tahu, dapat juga aku ceritakan tentang almarhum mayahnya, mantuku itu. Ah, siapakah yang tidak kenal Bun Tejin? Mantumu adalah pembesar yang adil dan jujur, kalau tidak demikian sifatnya, mana dia bisa dihukum mati oleh Kaisar Lalim. Kau pintar, sungguh Sin Wan boleh bangga mempunyai mertua seperti kau ini sekali lagi. Mpek gagah itu tertawa senang. Nah, hayo kita susul mereka. Kita harus harayakan ikatan ini dengan arak wangi. Kebetulan sekali aku mempunyai simpanan arak dari Hun Lim yang telah puluhan tahun umurnya wajah Kang Leng Ciu hiap tiba-tiba berseri. Apa kau kata? Arak wangi dari Hun Lim? Aha, bagus sekali. Hayo kita pergi, mau tunggu apalagi. Maka keduanya menggunakan ilmu lari cepat menyusul kedua anak yang telah pergi lebih dulu itu. Eh, K.W. Inghiong, tahukah kau bahwa kedua anak kita telah akan menjadi pendekar-pendekar yang tiada taranya di muka bumi ini? Aku pun sedang berpikir dan tak habis mengerti, loh Ciu hiap, kata Ku Ye Cuek sambil berlari cepat di samping kakek itu. Kedua anak itu belum lama mendahului kita, tapi sampai sekarang belum juga kita bisa mengejar mereka. Sungguh ajaib sekali, buah apakah gerangan yang demikian mujijat dan menambah tenaga mereka berlipat ganda? Itulah kurniatian yang mahasiswa, K.W. Inghiong. Dan tepat. Sekali kalau ku katakan tadi bahwa mereka memang berjodoh satu kepada yang lain, kata si Mpek gagah. Biarpun mereka percepat lari mereka, ternyata ketika mereka tiba di depan pondok kayu tempat tinggal macan terbang, kedua anak itu telah tiba di situ dan Giyok Ciu sedang sibuk mencabuti bulu ayam dan Sin Wan sibuk mengumpulkan kayu kering. Ternyata menghadapi Giyok Ciu yang tentu saja lebih pandai masak daripadanya, Sin Wan tunduk dan taat akan segala perintah Giyok Ciu ketika ia menawarkan diri untuk membantunya. Kami mempunyai beberapa belas ekor ayam, kata gadis kecil itu dengan gembira. Ayah dulu membeli beberapa ekor induk ayam dan kini telah menjadi belasan ekor. Kemudian Giyok Ciu tangkap dua ekor ayam yang paling gemuk dan suruh Sin Wan memotongnya. Dengan cekatan gadis yang sejak masih kecil telah ditinggal ibunya dan pandai masak karena terpaksa itu, memotong-motong daging ayam dan memasaknya, dibantu oleh Sin Wan. Sedangkan Kang Lam Ciu Hiap dan Hui Hong Kui Chuek bercakap-cakap dengan gembira di luar pondok yang kecil itu. Kang Lam Ciu Hiap memuji Kui Chuek yang dikatakan pandai memilih tempat. Memang tempat di situ indah sekali pemandangannya, lagi pula nyaman hawanya. Dibanding dengan lereng-lereng lain di gunung itu tempat ini yang terindah dengan puncak kamhangan yang tinggi menjulang di atasnya merupakan atap tertutup awan. Kui Chuek semenjak ditinggal mati istrinya, telah lima tahun tinggal di situ dengan anaknya, dan agar Giyok Ciu tidak terasing sama sekali dari pergaulan manusia, ia seringkali ajak anak gadisnya turun gunung di kaki gunung. Setelah Giyok Ciu agak besar dan memiliki kepandayan hingga tidak berbahaya baginya untuk turun gunung seorang diri, seringkali anak perempuan ini mengunjungi kampung-kampung itu dan bermain main. Karena ini maka Giyok Ciu tidak merasa sangat kesunyian. Setelah masakan siap, mereka berempat lalu makan dengan gembira, dan tuan rumah serta anak perempuannya kagum melihat betapa Kang Lam Ciu Hiap minum arak bagaikan minum air tawar saja. Arak baik, arak baik berkali-kali kakek itu memuji tiap habis minum semangkuk besar. Giyok Ciu ek walaupun seorang peminum yang kuat juga, namun tiap kali minum ia hanya dapat tuang semangkuk kecil ke dalam perutnya, karena arak yang mereka minum itu adalah arak tua yang sangat keras. Sebentar saja, habislah arak wangi seguchi besar dan kakek bunguat kong itu elus-elus perutnya dengan puas sekali. Engkong ini sungguh kuat sekali minum arak berkata Giyok Ciu yang ikut-ikutan menyebut tengkong atau kakek kepada Kang Lam Ciu Hiap, meniru Sin Wan. Mendengar dirinya disebut kakek, bunguat kong girang sekali. Bagus Giyok Ciu, memangkah selayaknya menyebut tengkong padaku? Lalu ia tertawa bergelak-gelak hingga semua orang ikut tertawa, sedangkan Sin Wan diam-diam agak heran karena tidak pernah ia melihat kakeknya segembira itu. Giyok Ciu, kau tidak tahu, kakek ini adalah Kang Lam Ciu Hiap si pendekar arak dari Kang Lam. Ia tidak hanya kuat minum, tapi arak di dalam mulutnya dapat dipakai membunuh seekor kerbau besar. Hebat sekali kata Giyok Ciu ambil leletkan lidahnya, kongkong, perlihatkan ilmu kepandayanmu menyembur dengan arak itu. Melihat kegembiraan Giyok Ciu, maka empek itu menengok ke sana-sini. Mencari sasaran, kemudian sambil tersenyum dan elus-elus jenggotnya ia berkata kepada Kui Ye Chuek. Kui Ye Ngiong, bolahkah aku bereskan tiang di atas itu tuan rumah mengangguk dengan tersenyum juga. Kang Lam Ciu Hiap lalu tuang sedikit arak yang masih tertinggal di dalam mangkok, dan setelah mengejapkan sebelah matanya kepada Giyok Ciu dengan kerok yang lucu hingga anak perempuan itu tertawa geli, simpek lalu semburkan arak dari mulutnya. Giyok Ciu melihat sinar keputih-putihan tersembur keluar dari mulut orang tua itu bagaikan seekor ular meluncur ke atas dan menyambar tian melintang yang agak kelebihan menumpang di tiang besar dan agaknya dulu lupa dipotong oleh Kui Ye Chuek ketika ia membangun pondok itu. Sinar putih itu melanggar ujung kayu sebesar lengan itu dan krak ujung itu patah dan jatuh ke bawah. Kui Ye Chuek memuji, bagus sekali, lo Chiu Hiap. Kau benar-benar patut disebut Chiu Hiap, bahkan bagiku kau pantas disebut Chiu Sian karena kau benar-benar dewa arak. Juga Sin Wan dan Giyok Ciu bertepuk tangan memuji. Kongkong kata Giyok Ciu lagi, sedangkan matanya yang bagus memandang kakek itu seperti seorang anak yang meminta sesuatu. Apalagi kakek itu bertanya. Itu, suling yang kau selipkan di pinggang itu. Tadi ku dengar kau tiup sulingmu ketika kau bertempur melawan ayah, tapi lagunya buruk sekali hingga teling aku tak sedap mendengarnya. Apakah kau bisa mainkan lagu yang enak didengar? Aku suka sekali mendengar suling Giyok Ciu menunjuk ke arah pinggang kakek itu di mana tampak ujung suling tersembul keluar. Giyok Ciu, jangan kau main-main dengan tiupan kakekmu. Kalau aku tadi tidak kerahkan seluruh tenaga dan barengi keluarkan siulan untuk menahan pengaruh tiupan suling, aku sudah direbohkan oleh daya tiupan suling itu. Jangan kau pandang rendah tiupan tadi karena itu adalah sesuatu ilmu yang mujijat dan dapat mematahkan lawan dan melemahkan semangat serta membuat lawan bingung hingga gerak-geriknya menjadi kacau. Giyok Ciu leletkan lidah, satu kebiasaan darinya untuk menyatakan kekaguman atau keheranan. Kalau begitu, jangan kau mainkan lagi lagu yang buruk tadi, Kong Kong. Coba mainkan saja lagu merdu yang dapat menghibur kita. Kang Lem Ciu Hipa sedang gembira, maka mendengar permintaan Giyok Ciu ini, ia cabut sulingnya dan pandang Kui Ye Ciu Ek dengan tak berdaya. Ia angkat pundaknya dan berkata, Anakmu memang benar, Kui Ye Ng Hiong, aku hanya dapat tiup lagu-lagu buruk yang tak sedap didengar. Sebenarnya tadi aku hanya tiup suling untuk menghibur-hibur hatiku yang bingung tak karuan karena serangan-seranganmu yang hebat. Lalu sambil lulur tangan dan elus-elus rambut di kepala Giyok Ciu, kakek itu berkata, Kau ingin mendengar lagu merdu? Nah, kau mintalah Sin Wan untuk meniup suling ini. Selain dia tidak ada yang bisa meniup lagu merdu. Sin Wan mendengar pujian ini, mukanya berubah merah karena jengah dipuji kakeknya di depan Giyok Ciu dan ayahnya. Sebaliknya, Giyok Ciu menjadi girang sekali. Ia ambil suling itu dari tangan Bun Guat Kong dan geser duduknya mendekati Sin sambil langsurkan suling. Kecil itu. Sin Wan, kau mainlah barang satu dua lagu untuk kami. Berkata demikian, gadis itu pandang wajah Sin Wan dengan senyum menarik. Sin Wan tak dapat menolak lagi, karena Giyok Ciu juga berkata bahwa ia pun ingin sekali mendengar tiupan suling anak itu. Dengan tenang ia ambil suling itu lalu atur jari-jari tangannya di atas lubang-lubang kecil di batang suling, tempelkan peniup di bibirnya dan dengan mati setengah terkatup meniup suling itu. Mula-mula terdengar bunyi lengking yang rendah dan bening serta disertai getaran halus merdu, kemudian lengking rendah itu makin meninggi dengan perlahan dan mulailah terdengar nyanyian suara suling yang merdu, indah dan menggetarkan kalbu. Giyok Ciu dan Kue Cuek tadinya hanya kagum karena pandainya Sin Wan meniup suara yang meninggi rendah, tapi tak lama kemudian kedua ayah dan anak itu duduk bengong dengan bibir setengah terbuka dan matuh, tak pernah berkejap menatap wajah Sin Wan. Mereka merasa sekan akan dibawa melayang naik oleh gelombang ombak yang mengalun tinggi di angkasa dan dibawa ke alam mimpi yang halus dan menakjubkan. Mula-mula suara suling terdengar gagah dan riang membuat Giyok Ciu merasa dadanya berdebar dan wajahnya panas, tapi ketika suara itu makin lama makin lambat dan rendah, ia merasa terharu sekali, ketika ia berpaling kepada ayahnya dengan perlahan, ia melihat betapa dari kedua mata ayahnya itu mengalir air mata. Nyata sekali bahwa suara suling itu telah mempesona dan menimbulkan keharuan hebat di sanubarik Wie Cuek hingga pendekar gagah ini teringat akan istrinya dan membuatnya tak dapat menahan kesedihannya. Melihat keadaan ayahnya sedemikian itu, Giyok Ciu berteriak kepada Sin Wan, Sin Wan, cukup. Simpan sulingmu dan anak perempuan itu menubruk ayahnya dan menangis di atas pangkuan orang tua itu. Sin Wan tunda sulingnya dan buka kedua matanya yang tadi hampir tertutup sama sekali, lalu memandang heran. Wie Cuek duduk bengong dengan wajah pucat dan pendekar ini menghela nafas berulang-ulang. Bukan main. Suara sulingmu sungguh luar biasa, Sin Wan. Lebih hebat dan kuat daripada tiupan kakekmu, bukankah demikian? Lo Ciu Hiap? Kang Lam Ciu Hiap yang tadi pun duduk sambil tunduk karena terpengaruh tiupan suling cucunya, mengangguk-angguk membenarkan. Memang hebat lagu itu, entah bagaimana Sin Wan dapat menciptakan lagu sehebat itu. Mendengar ini tiba-tiba Giyok Ciu menunda tangisnya dan dengan senyum girang ia berkata kepada Sin Wan, Jadi kau sendirikah yang mencipta lagu tadi Kang Lam Ciu Hiap dan Sin Wan kini merasa heran sekali melihat sifat Giyok Ciu. Baru saja manis menangis sesungguhkan, tiba-tiba bisa tersenyum manis. Alangkah ganjilnya. Sin Wan hanya mengangguk sebagai jawab atas pertanyaan Giyok Ciu padanya itu. Ah, pandai sekali kau. Bagaimana kau bisa mencipta lagu sehebat ini? Sederhana saja, kata Sin Wan merendah. Pada suatu hari ketika aku sedang menggembala kerbauku dan duduk di punggung kerbau yang sedang makan rumput di pinggir anak sungai di pagi hari, aku mendengar suara air sungai berpercikan memukul batu mengeluarkan suara seperti sedang berdendang. Dan di atas pohon terdengar burung-burung berkicau girang, diseling bunyi kerbau-kerbauku menguat senang. Tiba-tiba, entah mengapa, seekor monyet kecil yang tadinya bergetungan di dada induknya, terlepas jatuh ke tengah sungai riak menangis, mencicip-cicip menimbulkan suara mengharukan. Nah, ketika itu aku telah keluarkan sulingku dan entah bagaimana, tiba-tiba dapat melakukan nyanyian itu yang ku sesuaikan dengan pendengaranku akan keadaan di sekeliling pada saat itu. Dan semenjak itu, aku suka sekali meniup lagu ini. Memang indah Giyok Chiu memuji kagum, aku harus bersihkan mangkuk-mangkuk ini dan mencucinya di belakang, kakannya kemudian. Mari ku bantu, kata Sin Wan yang lalu ikut mengangkat mangkuk. Mangkuk yang telah kosong untuk dicuci di belakang rumah. Sementara itu, dengan bangga dan suara berbisik, Kang Lam Chiu hiap berkata kepada tuan rumah. Bukankah mereka itu rukun sekali? Mereka sudah berjodoh. Ku Ye Chiu e mengangguk-angguk senang, lalu ia minta diri dari tamunya untuk masuk ke kamar sebentar. Ketika keluar lagi, ia membawa sepasang sepatu kecil dan serahkan benda itu kepada Kang Lam Chiu hiap pa, kami orang-orang miskin tidak punya apa-apa untuk tanda pengikat perjodohan anakku. Nah ini sepasang sepatu sulam adalah sepatu Giyok Chiu ketika ia berusia setahun. Sepatu ini tadinya kami simpan sebagai barang keramat karena ini adalah buah tangan ibunya. Kang Lam Chiu hiap terima sepasang sepatu kecil itu dan masukkan benda itu ke dalam saku bajunya yang lebar. Kemudian ia ambil suling yang tadi ditiup Sin Wan dan berikan barang itu kepada Ku Ye Chiu e sambil berkata, dan suling ini kubuat ketika Sin Wan masih kecil dan baru bisa merangka. Maksudku hanya untuk barang mainan, tapi ternyata sampai besar Sin Wan suka sekali bermain-main dengan suling ini. Nah, biarlah barang ini menjadi tanda metu dan tanda pengikat perjodohannya dengan putrimu. Ku Ye Chiu e terima suling itu dengan girang dan cepat menyimpannya ke dalam kamar, lalu keluar lagi dan bercakap-cakap. Sementara itu, Sin Wan dan Giyok Chiu muncul dari belakang karena pekerjaan mereka telah selesai. Bun Kuat Kong lalu berpamit kepada cuan rumah dan ajak Sin Wan pulang, karena ibu Sin Wan tentu mengharap-harap kembalinya yang telah dua hari pergi itu. Setelah saling memberi hormat, kakek dan cucu itu gunakan ilmu lari cepat tinggalkan tempat itu dan beberapa kali Sin Wan menengok dan melamaikan tangan ke arah Giyok Chiu sampai bayangan Sin Wan lenyap di satu tikungan jalan. Alangkah terkejutnya hati Sin Wan dan Buat Kong ketika mereka tiba di rumah, karena ibu Sin Wan ternyata jatuh sakit dan muntahkan darah. Sin Wan tubruk ibunya sambil menangis sedih nyonya muda yang banyak menderita. Sin Wan ternyata tak dapat menindas tekanan dan kekhawatiran hatinya ketika dua hari Sin Wan tidak pulang. Ia cemas sekali hingga tidak dapat tidur, setiap saat memikirkan anaknya itu, hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Ketika melihat Sin Wan kembali dengan selamat, nyonya muda itu semibuh seketika. Tapi kesehatannya makin buruk. Sin Wan menyesal sekali dan berlutut di depan ibunya. Meminta ampun dan berjanji bahwa semenjak saat itu ia takkan berani pergi lagi tanpa izin ibunya. Di luar taunya Sin Wan, Kang Lem Chiu Hiap beritahu anak perempuannya akan ikatan jodoh antara Sin Wan dan putri Kui Chuek. Nyonya muda itu merasa girang sekali, ia terima sepasang sepatu kecil itu dengan girang. Warta baik ini membuat ia banyak terhibur. Ia percaya sekali akan pilihannya ayahnya tapi ia nyatakan bahwa ia ingin sekali melihat gadis cilik itu dengan metu sendiri karena ia ingin mengagumi nona calon mantunya. Semenjak hari itu, Sin Wan makin tekun mempelajari ilmu silat dan ia digembleng oleh kakeknya yang ingin turunkan seluruh kepandayan yang dimilikinya kepada cucu yang terkasih itu. Ia tahu bahwa dengan bantuan keganjilan alam yang telah dialami Sin Wan, maka dengan latihan-latihan keras, anak itu akan menjadi seorang yang mempunyai tenaga dan kesanggupan jauh lebih tinggi dari dia sendiri. Hal ini membuat ia tak kenal lelah dan selain ilmu silat tinggi, ia juga menuturkan dunia Kang Ou dan aturan-aturannya kepada Sin Wan. Ketika Sin Wan menanyakan sulingnya yang dibawa oleh kakeknya itu, Kang Lem Ciu Hiap terus terang katakan bahwa suling itu diberikannya kepada Giyok Ciu sebagai tanda mata. Menyesalkah kau tanyanya? Sin Wan geleng kepala dan matanya berseri. Ah, tidak engkong, biarlah. Aku melihat ada bambu kuning di kaki gunung sebelah sana, bambu itu indah lagi kecil. Aku hendak membuat suling sendiri. Pada keesokan harinya, Sin Wan telah membuat sebatang suling yang panjangnya tidak kurang dari tiga kaki. Karenanya engkongnya ahli pembuat suling, ia lalu minta kakeknya itu yang membuat lubang-lubang agar suaranya tidak sumbang. Ketika Kang Lem Ciu Hiap sedang asik gunakan api melobangi batang suling bambu itu, ia teringat sesuatu dan dengan sungguh-sungguh ia berkata, Sin Wan, aku hendak ajar kau menggunakan batang sulingmu sebagai senjata istimewa. Sin Wan girang sekali dan mulai saat itu kakeknya mengajar ia mainkan suling itu bagaikan sebatang petang dan karena semua gerakan adalah pukulan-pukulan merupakan totokan hebat dan disertai tenaga WE Kang, maka suling itu merupakan senjata yang ampuh sekali. Juga Kang Lem Ciu Hiap mengajar cucunya untuk bersilat sambil tiup suling untuk mengacaukan gerakan lawan, seperti yang pernah ia lakukan ketika menghadapi si harimau terbang dulu. Karena memang suka sekali meniup suling maka mendapat pelajaran baru ini, Sin Wan merasa girang sekali dan ia lebih giat melatih ilmu silatnya hingga memperoleh kemajuan pesat. Juga Sin Wan yang sangat mencinta dan berbakti kepada ibunya, mentaati permintaan ibunya dan membuat Nyonya muda itu puas melihat kemajuan yang dicapai oleh Sin Wan dalam ilmu surat. Dengan pesat sekali waktu berjalan tanpa terasa oleh manusia, tahu-tahu tiga tahun telah lewat. Selama itu Sin Wan yang kini telah berusia hampir 14 tahun, mendapat kemajuan besar hingga dalam hal ilmu silatnya telah menyusul kakeknya. Kalau dibuat perbandingan, mungkin Sin Wan lebih gesit dan cepat daripada kakeknya, tapi tentu saja ia masih kalah dalam hal tenaga luekang. Selama tiga tahun itu, tidak jarang Sin Wan terkenang kepada Giyok Chiu, teman baru yang begitu bertemu telah mengalami peristiwa-peristiwa aneh bersama dia itu. Semenjak perjumpaan pertama, belum pernah mereka bertemu lagi dan ia sedikit pun tidak menyangka bahwa dirinya telah terikat jodoh dengan anak perempuan itu. Musim semi telah tiba dan orang-orang di kampung kecil itu menyambut musim Chan dengan pesta gembira. Penduduk kampung yang hanya berjumlah 20 keluarga dan semuanya kurang dari 100 jiwa itu saling mengantar makanan dan saling selamat. Mereka mengenakan pakaian yang paling baik dan memasang petasan yang didatangkan oleh seseorang dari kota. Sin Wan juga tidak ketinggalan. Sejak pagi-pagi sekali ibunya telah menyuruh dia bertukar pakaian dan mengenakan baju warna kuning yang indik. Pemuda itu tidak melupakan kerbaunya dan ia mencari kembang-kembang dan daun-daun yang lalu dibuat karangan bunga dan dikalungkan di leher semua kerbaunya. Kemudian ia pergi dengan anak-anak lain yang berkumpul memasang petasan. Tiba-tiba dari luar pintu kampung itu terdengar suara kaki kuda banyak sekali. Semua orang kampung terkejut dan heran karena belum pernah kampung itu dikunjungi orang luar. Ketika orang-orang berkuda itu telah melewati pintu kampung, terkejutlah Sin Wan karena yang datang memasuki kampungnya adalah belasan orang besar berpakaian tentara seragam dengan golok atau pedang terhunus di tangan. Para wanita cepat memanggil anak mereka dan melarikan diri bersembunyi di belakang rumah atau di dalam kamar, sedangkan orang-orang lelaki memandang dengan membongkok hormat dan ketakutan. Ternyata rombongan orang itu berjumlah 15 orang. Seorang keit gemuk yang agaknya menjadi pemimpin karena pakaiannya paling mewah, loncat turun menghampiri seorang petani tua yang berdiri terdekat. Hi, orang tua. Dimanakah rumah Bun Guat Kong dan anaknya biarpun orang-orang kampung itu terdiri dari petani-petani lemah? Tapi mereka adalah orang-orang jujur dan penuh rasa setia kawan. Melihat lagak rombongan ini ternyata tidak membawa maksud baik, maka kakek itu pun menggelengkan kepala dan berkata, Aku tidak tahu. Baru saja jawaban itu terlepas dari mulutnya, kakek itu terlempar ke belakang karena didorong oleh seorang anggauta rombongan yang berdiri di dekat pimpinannya. Hayo kalian mengaku, di mana adanya bangsa tua si Bun itu? Kalau tidak mau mengaku kalian semua akan dihukum seratus cambukan demikian pendorong kakek itu berkata dengan putar macu galak sekali. Bun Sin Wan merasa gemas sekali, tapi ia masih hendak menunggu apa yang akan terjadi, juga ia heran sekali mengapa orang-orang ini menjadi kakeknya. Tapi sebelum rombongan tentara kaisar itu dapat mengganas lebih jauh terdengar bentakan keras. Aku orang si Bun ada di sini, kamu anjing-anjing kaisar lalim mau apakah dan Kang Lam Chung Hiap Bun Guat Kong dengan tolak pinggang berdiri angket menghadapi rombongan itu. Sikapnya yang gagah membuat 15 orang tinggi besar bersenjata tajam itu mundur beberapa tindak dengan jari. Tapi orang kait gemuk yang menjadi pemimpin dapat tetapkan hatinya. Ia cabut sepasang ruyung dari pinggangnya dan membentak kepada para anak buahnya. Pemberontak si Bun ada di sini, Hayo tangkap dia berbareng dengan bentakan itu ia maju ayun ruyungnya di atas kepala lalu maju menyerang, diikuti oleh anak buahnya yang menerjang dengan masing-masing senjata di tangan. Ha, ha, ha. Kamu anjing-anjing kecil berani menggonggong di depan tuanmu. Pergilah kakek itu lalu bergerak cepat dan tahu-tahu dua orang pengeroyoknya telah kena dipegang dan dilempar sampai beberapa tombok jauhnya bagaikan seorang melempar rumput saja. Kang Lam Chung Hiap lalu perlihatkan kepandainya. Dengan kedua tangan kosong dia bergerak cepat dan setiap kali tangan dan kakinya bergerak, tentu terdengar pekek kesakitan dan tubuh seorang pengeroyok terlempar atau roboh. Sebentar saja ia dapat merobohkan delapan orang pengeroyoknya dan kini yang mengeroyoknya hanya pemimpin yang bersenjata sepasang ruyung itu dan dua orang lain bersenjata pedang. Yang lain telah cemplak kuda dan lari pergi, tak pedulikan makian dan teriakan pemimpin mereka. Ternyata pemimpin Kate Gemuk itu liha juga. Sepasang ruyungnya bergerak-gerak cepat dan kuat hingga untuk beberapa saat tak mudah bagi kakek itu untuk merobohkannya. Kemudian Kang Lam Chung Hiap mendapat pikiran untuk menguji cucunya. Ia segera merobohkan dua pengeroyok lain hingga kini tinggal si Kate Gemuk seorang. Sin Wan, kau kesinilah kakek itu berteriak. Sin Wan yang sejak tadi memang berada di dekat situ dan sengaja tidak mau bantu kakeknya karena melihat bahwa kakeknya tak perlu dibantu, dan menonton dengan kagum melihat kegagahan kakeknya, kini loncat maju. Ada apa? Ngkong jawabnya. Coba kau layani anjing Kate Gemuk itu, perintah kakek itu yang loncat mundur ke belakang. Si Kate Gemuk memang telah terdesak hebat oleh Kang Lam Chung Hiap, kini melihat orang tua Li Hai itu mundur dan diganti oleh seorang pemuda tanggung yang pegang sebatang suling bambu panjang. Ia merasa agak lega. Ia pikir, tidak apa kemudian terbunuh oleh kakek gagah itu asal sudah bisa menjatuhkan anak muda ini. Dengan demikian, maka ia tidak penasaran lagi dan tidak rugi. Maka ia lalu putar-putar kedua ruyungnya dan menyerang tanpa berkata apa-apa lagi. Sin Wan telah siap dan waspada. Biarpun ia telah mendapat latihan sampai masak oleh kakeknya, tapi ia belum pernah bertempur betul-betul melawan musuh. Baiknya ia memang mempunyai nyali yang besar dan ketabahannya ini membuat ia dapat bersilap dengan baik. Baru bertempur beberapa gebrakan saja taulah ia bahwa ilmu kepandaian lawannya ini tidak seberapa hebat. Maka ia tidak mau kasih hati lagi dan balas menyerang dengan sulingnya. Terkejutlah si Kate itu, karena tidak disangkanya sama sekali bahwa suling bambu kecil itu ternyata lihai dan berbahaya sekali karena selalu meluncur ke arah jalan darahnya. Pula gerakan-gerakan suling itu terlalu cepat dan tidak terduga olehnya hingga ia menjadi sibuk sekali karena harus putar-putar ruyung menangkis atau loncat ke sana kemari hindarkan diri dari totokan. Tentu saja Sin Wan tidak mau sulingnya terusak oleh tangkisan ruyung, maka ia tidak mau adukan senjatanya dan percepat gerakannya. Ketika pada suatu saat lawannya berkelit ke kiri, Sin Wan tusukan sulingnya dan getarkan ujung suling dengan tenaga luokangnya hingga ujung suling itu menjadi tiga dan sekaligus menyerang tiba bagian tubah. Lawannya tidak dapat menangkis atau menyikir dari serangan lihai ini dan tak ampun lagi iganya tertotok dan ia roboh tak berdaya. Tapi pemimpin tentara itu memang seorang peperangan yang berani mati dan keras hati. Ia merasa malu sekali terjatuh dalam tangan seorang pemuda yang masih anak-anak, maka ia segera membentak. Kau telah robohkan aku, tidak lekas bunuh mau tunggu apalagi Sin Wan marah dan hendak jatuhkan pukulan maut dengan sulingnya. Tapi tiba-tiba kakeknya mencegah. Tahan, Sin Wan kakek ini memang suka melihat orang yang gagah dan berani mati. Selama ia merantau di dunia Kang O, jika menemukan lawan yang sifatnya penakut dan jika terluka merintih-rintih, ia segera bunuh lawan itu. Tapi jika lawannya seorang pemberani, ia bahkan selalu memberi ampun. Kini mendengar si Kate berkata demikian, ia larang cucunya membunuh orang itu. Kau pergilah kata Kang Lam Chiu Hiap kepada si Kate gemuk itu, dan bawa pergi semua kawan-kawanmu itu, tangan kirinya dilambaikan ke arah orang-orang yang merintih-rintih di atas tanah. Pemimpin rombongan tentara itu berkata, baik, bagaimu sama saja, bunuh aku atau tidak, akhirnya kau juga bakal tertangkap. Ketahuilah, kami diperintahkan menangkapmu oleh sumacian bu, dan sebentar lagi dia dan juga si Yao San Ngo Sinto tentu datang ke sini sehabis berkata demikian dengan Matt mengandung penuh ancaman. Si Kate itu lalu bantu anak buahnya yang terluka untuk naiki kuda mereka dan perlahan-lahan tinggalkan kampung itu, disoraki oleh penduduk kampung. Tapi Sin Wan yang memperhatikan kakeknya betapa Kang Lam Chiu Hiap tiba-tiba menjadi pucat dan tampak gelisah. Ia segera menghampiri dan memegang lengan kakeknya, Engkong, kau kenapakah? Kakeknya geleng-geleng kepala dan tanpa banyak cakap ia mengajak cucunya pulang. Kemudian, di depan anak perempuannya dan Sin Wan, Kang Lam Chiu Hiap berkata dengan sungguh-sungguh. Sin Wan, kau ajak ibumu pergi, sekarang juga. Aku harus menghadapi hal ini sendiri, jangan sampai kalian juga tertimpa bencana. Ayah, mengapa kau kata begitu? Apakah yang terjadi ibu Sin Wan bertanya cemas? Ketahuilah, dulu aku telah membasmi habis orang-orang yang memfitnah suamimu. Tidak kurang dari enam jiwa melayang di tanganku. Karena yang kubunuh adalah orang-orang berpangkat, maka sejak saat itu pemerintah telah mencari-cariku. Agaknya kini mereka berhasil dan dapat mengetahui tempat sembunyiku di sini, kakek itu menghela nafas. Tapi, Engkong, kalau baru orang-orang macam si Kate saja yang datang hendak mengganggumu, Jangankan baru satu-dua orang, biar ada puluhan, kau dan aku masih sanggup mengusirnya kata Sin Wan dengan gagah. Keng Leng Chung Hiap tersenyum girang melihat sikap Sin Wan, tapi ia lalu mengjeleng kepala perlahan. Kau tidak tahu, Sin Wan. Tidakkah kau dengar tadi bahwa ada seorang Cian Bu Shisuma dan Xiao Gao Sinto akan segera datang kes ini? Sin Wan merasa penasaran, takut apa, Engkong? Macam apakah orang Shisuma itu? Aku ingin sekali mengukur kepandainya. Kapten Shisuma itu sendiri sudah merupakah lawan berat, kata Kang Leng Chiu Hiap perlahan seakan-akan tak mendengar kejumawaan Sin Wan, tapi lima saudara dari Xiao San yang dijuluking Gao Sinto atau lima golok malaikat benar-benar berat dilawan. Siapakah mereka itu dan mengapa mereka ikut datang membuat susah kau? Tanya Ibu Sin Wan yang merasa khawatir. Suma Cian Bu adalah seorang kapten yang sangat terkenal karena Kegagahannya. Selain pandai mengatur tentara, ia pun tinggi sekali ilmu pedangnya. Kedatangannya itu tentu dengan tugas menangkapku karena Kaisar pun tahu orang macam apakah aku, maka kapten yang konsen itulah yang diutus. Tapi agaknya Sam Cian Bu sendiri jerih untuk datang seorang diri, maka ia ajak kelima setan itu. Memang telah kedengar desas-desus bahwa Gao Sinto itu telah mengkhianati dunia Kang Ou dan rela menjadi anjing penjilat Kaisar asing. Mereka adalah lima orang pertapa atau tosu dari Gunung Siawasan. Agaknya mereka itu pun runtuh iman mereka dan melihat sogokan berupa harta benda dan emas, seperti yang banyak dialami orang-orang gagah yang akhirnya menjadi kaki tangan Kaisar Lalim. Sin Wan jangan sia-siakan waktu, kau bawalah ibumu pergi ke rumahku ya cuek di balik gunung. Beritahukan padanya tentang keadaan kita dan titipkan ibumu di sana untuk sementara waktu. Di sini berbahaya sekali. Tapi, ayah. Rasa takutku sudah lenyap dan segala kengerian telah pergi semenjak ayah Sin Wan terfitnah oleh bangsat-bangsat itu. Biarlah merekia datang. Biarkan mereka membunuhku. Aku tidak takut nyonya muda yang lemah dan berpenyakitan itu angkat dada dengan beraninya hingga Sin Wan kagum sekali serta bangga akan ibunya. Kau benar, ibu. Aku pun tidak takut, dan akulah yang akan membelamu mati-matian ibu. Kang Lam Cheung Yap jengkel sekali melihat anak dan cucunya itu. Ia membanting-banting kakinya, lalu bertindak keluar sambil mengomel, kau ibu dan anak sama-sama kepala batu. Kakek itu yang merasa bingung dan mengkhawatirkan keselamatan anak dan cucunya, lalu pergi ke rumah seorang temannya di kampung itu dan bersama temannya menenggak arak sampai habis beberapa guci. Kemudian ia menyuruh seorang teman untuk keluar dan pergi. Menyelidiki keadaan musuh yang hendak datang. Ia sendiri putar otak mencari akal untuk menyingkirkan anak dan cucunya. Terutama Sin Wan harus pergi dari kampung itu. Untuk dirinya sendiri, Kang Lam Cheung Yap tidak khawatir. Ia sudah cukup kenyang mengalami pertempuran, sudah cukup lama hidup di dunia yang penuh derita ini, dan mati baginya hanya berarti pulang ke kampung halaman. Tapi bagaimana nasib Sin Wan dan ibunya? Yah, tentang anak perempuannya ia telah tahu isi hatinya. Anak perempuannya yang bernasib malang itu pun hanya hidup untuk Sin Wan saja, dan boleh dikata sebagian besar dari dirinya telah ikut mati dengan suaminya. Tentu saja soal memati bagi anak perempuannya yang malang itu bukan soal apa-apa. Tapi Sin Wan masih muda, pengharapannya masih banyak dan luas. Anak itu tidak boleh menjadi korban begitu saja, dan jika sumacian Bu datang, ia tidak dapat tanggung tentang keselamatan Sin Wan. Walaupun ia tahu bahwa anak itu telah memiliki kepandayan yang lumayan juga, namun keenam lawan yang mendatangi itu terlampau lihai. Kemudian Kang Lam Cheung Yap dengan diam-diam mengadakan perundingan dengan anaknya. Setelah dijelaskan tentang bahaya yang dapat mengancam jiwa Sin Wan, nyonya muda itu menjadi gugup. Ketahuilah, anakku. Kalau kaki tangan kaisar mengetahui bahwa Sin Wan adalah putera tunggal suamimu, maka jangan harap jiwa puteramu akan tertolong. Mereka itu tentu berebut membuat pahala dan sedapat mungkin hendak menawan Sin Wan pula, hidup atau mati. Maka lalu diambil keputusan oleh kedua orang itu untuk menyuruh Sin Wan pergi dari situ untuk sementara waktu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ibunya memanggilnya dan ketika Sin Wan menghadap, ternyata di situ sudah tampak engkongnya sedang minum arak. Sepagi itu sudah minum arak, sungguh kuat sekali engkongnya itu, demikian Sin Wan berpikir menghampiri. Sin Wan, kau masih ingat kepada keluarga kuih di balik gunung itu tanya Kang Lam Chung Hiap kepadanya. Sin Wan pandang kakeknya dengan tajam dan heran, dan ia mencoba membaca isi hati kakeknya itu. Tentu saja aku masih ingat, engkong. Mereka itu ramah tamah dan baik hati sekali, ya Sin Wan mengangguk. Katanya ada juga seorang anak gadisnya yang cantik, benarkah Sin Wan tanya ibunya. Sin Wan makin heran dan gadanya berderbar, tapi dengan menindas perasaannya ia menjawab. Setahu kukuih pahuh hanya mempunyai seorang anak perempuan namanya Gyok Chiu.